Selamat pagi semuanya Mantap tofinya mantap Red Kembali kita jumpa Untuk pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Yang telah menyerahkan acara ini Sehingga semuanya kita dapat berlangsung dengan lancar Dua, kepada saudara Stefanus Yang telah mengundang saya untuk bersaksi pagi ini Ada pun tema saya kesaksian hari ini adalah Saya butuh juru selamat Ya, pada awal mulanya Tambah sedikit ya Saya bergabung di sport chapter Kelapa Gading pada tahun 1999 Ya, mentoringnya dari Bro Apu dengan Bro Husin Dan saat ini Saya mempunyai istri satu Putra-putri tiga Dua sudah married Dan punya anak cucu Cucu saya empat Dua mantu laki-laki Nanti pada tanggal 15 November Hari Minggu Saya akan berkunjung ke Banjar Masin Ya, mungkin liburan lama Karena rindu dengan cucu Sama seperti sudut-sudut kita yang lain kan Amin Ya, pada awal mulanya Pada tahun 89 Saat itu Saya memperisahkan anak saya Putri saya Waktu itu masih TK Di sekolah SD Marsudirini Saat itu Ada periksaan hepatitis B Jadi setelah selesai Orang tuanya juga kata Suster, boleh tuh diperiksa Gidan saya Ternyata Bapak saya ini Terjangkit atau kena virus hepatitis B Setelah diperiksa SGPT SGOT Gamma GT Bagus Tapi HBSAG-nya Terdeteksi seperti ada virus Lalu Setelah itu saya bingung Maksudnya apa ini Tapi saya gak berasa apa-apa Tidak ada capek Tidak ada nafsu Enggak makan Tetap saya Lakukan tiap hari Kata aja ini Bisa mengakibat Mengakibat kematian Dan obatnya Belum ada saat itu Kalau gak salah Saya Dia wajibkan Untuk bulat-balik Disuntik interferon Oleh dokter Di kayu manis lima Namanya dokter Petrus Akhirnya saya tahu Beliau meninggal Tapi setelah itu Saya direferensi Untuk pergi ke Profesor Lesmana Di jalan Gereja Trisha Setelah saya pergi Kesana Ternyata Hasilnya Tidak memuaskan Sudah pergi Begitu jauh Malang terlihat Begitu lama Begitu kasih memo Suratnya Dia baca Wah bu Ini suaminya Kasih makan aja Enak-enak Hidupnya gak lama Lima tahun juga Meninggal Waduh Bingung saatnya saya Sampai hari ini Mungkin sebelum saya lahir baru Saya kan lahir baru kurang lebih tahun 1994 Saya merasakan Bahwa hidup itu biasa aja Suka cita gak ada masalah Tapi karena Bisa dimulukan kematian Saya bingung Waduh Anak baru dua Ya masih kecil-kecil Nah setelah itu Saya pergi ke gereja Lalu ada teman saya Kasih tahu Mau gak Mampir ke gereja Anu-Anu Dibilang Saat itu di Binenium Saya ingat Waktu masih ada Dekat Dunlop Di Tanah Abang Dipembalakan oleh pendeta Dari anak rohani Pak Beni Santo Soalabarhum Pada saat itu Saya mendengar Satu kesaksian Cerita itu bagus banget Dari dua raja-raja 20 Dan 1 sampai 6 Ceritanya tentang Hiskia disembuhkan Karena didombatkan Dia akan mati Tidak akan sembuh lagi Penyakitnya Saya imani Kata-kata itu Saya doa setiap hari Itu menguatkan saya Setelah 6 bulan Saya ikut aktif Doa pagi Doa puasa Doa rumah tangga Loh Dia akan jadi majelis Nah tapi Berjalan terus Suntikan interferon Sudah berjalan Sampai 8 bulan Pada akhirnya Setelah 8 bulan itu Diperiksa Sampai hari ini Setiap tahun Saya periksa Harusnya Saya meninggal Pada tahun 1994 Sekarang sudah 31 tahun Saya hidup Punya anak Punya cucu Artinya saya Mau katakan Bahwa Di dunia ini Tidak ada dokter Yang ajaib Amin Tunggu Yesus Karena Dia manusia biasa Setiap hari Saya imani Dengan ayat-ayat Alkitab Yohanes 14 Ayat 6 Yohanes 3 Ayat 16 Sampai hari ini Tiap hari saya baca Karena saya menganggap Dengan kekuatan itu Saya bisa bertemu Anak cucu Makanya hidup ini Begitu singkat Jadi jangan Takut dan khawatir Kepada semua orang Sakit Sakit apapun Saya tidak tahu Tapi saya akan Minta izin Kalau bisa Saya bantu Karena Tuhan kita Sudah siap Amin Perlu dengan juru selamat Amin Saya akan mengakhiri Dengan sebuah lagu Bahwa kita perlu Lagu juru selamat Amin 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 Terima kasih 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 Terima kasih